Game player Unknows Battlegrounds atau PUBG yang menjadi perbincangan usai teror penembakan di kota Christchurch, Selandia Baru, di mana pelaku teror terinspirasi dari game bergenre battle royale akhirnya berdampak luas. Selain MUI yang akan mengkaji lebih dalam dengan mewacanakan fatwa haram pada game yang bergenre pertempuran, kekhawatiran pun muncul dari para psikolog. Lantaran banyak anak-anak yang memainkan game yang cenderung menampilkan adegan kekerasan. Peneliti Cyberpsikologi yang juga dosen Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta Neila Ramdhani mengatakan, game online yang ada di internet secara psikologis membuat penggunanya terlibat di dalam permainan seolah sebagai aktornya. Apabila dalam permainan tersebut memunculkan perilaku kekerasan, maka kekerasan itu akan diinternalisasikan ke alam bawah sadar para pemainnya. Sehingga jika suatu saat terjadi suasana yang mirip dengan adegan dalam game yang dimainkan tersebut, maka reaksi yang ada di dalam game itu yang akan ditirukan. Menurut Neila Ramdhani, Indonesia saat ini sudah mengalami darurat digital literasi, di mana banyak orang tua yang begitu mudahnya mempercayakan gawai kepada anaknya tanpa mengetahui dampak buruknya terlebih dahulu. Digital literasi sendiri merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk, dari berbagai sumber yang diakses melalui piranti komputer ataupun smartphone. Kalau menurut saya, mutlak digital literasi itu adalah program yang harus dilakukan oleh setiap orang. Baik itu kalau saya di institusi pendidikan, baik itu pemerintahan, mungkin di keluarga, itu harusnya digital literasi itu adalah program yang urgent yang sudah tidak dapat ditunda lagi. Setiap orang, terutama dia orang tua harus paham kenapa pengembang game itu, itu mencantumkan usia. Karena ada adegan-adegan yang ada di dalam game itu belum cocok untuk anak-anak seusia tertentu.